Halo teman-teman semuanya, terima kasih kembali sudah mampir di channel saya Jadi ini merupakan video dokumentasi saya di saat saya sedang napaktilas sejarah kebudayaan Islam di kota Budapest negara Hungaria yang berlokasi di distrik 2 di atas bukit setelah jembatan Margaret Ini merupakan sebuah tempat di mana seorang sufi dimakamkan di kota ini Jadi bagi kalian yang penasaran kenapa ada makam sufi di kota Budapest Dan mengapa sosok tersebut begitu penting sehingga dibuatkan sebuah tomb di kota tersebut Jadi bagi kalian yang belum mengetahui sedikit saya akan bercerita mengenai siapa sosok Gulbaba Gulbaba merupakan seorang penyair Darwish Usmania Bekasi pada zaman kepemimpinan Sultan Sulaiman Usmania di negara Hungaria Selain itu beliau pun memiliki peranan penting pada sejumlah kampanye di negara Eropa pada saat kepemimpinan pemerintahan Raja Mahmed dan seterusnya Dan beliau pun disebut sebagai Bapak Mawar atau dikenal dengan Zafir Dan tomb Gulbaba ini merupakan tempat penghormatan kepada beliau yang dibangun oleh Mahmed Pasha pada tahun 1543 sampai dengan 1548 Tomb ini yang menjadi tempat penting untuk berziarah pada pemakaman Gulbaba yang dihadiri oleh 200 ribu muslim saat pemakaman beliau Sebagai informasi tambahan negara Hungaria pernah menjadi jajahan negara bangsa Turki sekitar 158 tahun lamanya dan itu terjadi sekitar tahun 1541 sampai dengan 1699 Negara Hungaria yang jatuh ke bangsa Turki itu jatuh pada perang mereka menyebutnya perang Mohac dan pada saat itu pun negara Hungaria dijuluki negara Hungaria Otsmania Well jadi begitulah sejarah mengapa makam seorang Gulbaba ada di kota Budapest Meskipun ini sebuah makam seperti yang kalian bisa lihat ya disini bangunan serta atmosfernya sama sekali tidak menyeramkan namun justru sebaliknya kita bisa duduk-duduk dan bersantai serta melihat disekitar dengan perasaan nyaman kita pun bisa naik ke atas beranda di atas gedung sini kita bisa melihat panorama kota Budapest yang begitu indah karena memang lokasinya pun yang ada di atas bukit jadi kita bisa lihat semua pemandangan seperti sungai danup, kastel, parlement dan di area sini pun ada bunga mawar ada beranda-beranda yang tersediakan untuk duduk-duduk serta air mancur disitu dan kalau pun kita ke bawah ada lagi museum dimana menceritakan tentang siapa seorang Gulbaba disitu ada juga perlengkapan makannya, perangnya dan kalian juga bisa lihat replika Gulbaba dari patung lilin terdapat juga kafe dimana kalau kita mau minum, duduk-duduk dengan desain artis tektur ala Turki di dalamnya pun bisa kalian nikmati untuk museumnya sendiri pun bebas biaya jadi free kalau mau masuk ke sini baiklah, terima kasih sudah menonton video saya semoga tayangan ini memberikan manfaat, informasi, dan wawasan bagi kalian semua yang menontonnya mohon maaf jika ada kesalahan kata terima kasih jangan lupa like, subscribe, dan komen bye-bye selamat menonton! 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 selamat menonton!